semua yang ikut andil secara moral atau secara material apapun bentuknya mudah-mudahan panitia mendapatkan genjaran sebesar-besarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat mu'minin mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini semua angkat tangannya kita minta sama Allah mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya Allah sehatkan badannya semua yang hadir dilapangkan rezekinya digobol hajat-hajatnya amin ya rabbal alamin ahba'il kiram alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama berkumpul pertama dalam rangka hut republik indonesia sekaligus milat FPI ke-22 dan merayakan milat imam besar alhabib muhammad rizik bin hussein bin shihab yang ke-55 tahun saudara bicara soal habib rizik maka tidak akan ada habisnya kalau kita melihat dari berbagai sisi kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang dari berbagai sumber orang-orang yang dekat dengan beliau orang-orang yang berinteraksi dengan beliau masing-masing punya kenangan masing-masing punya cerita saya sederhana saja tidak berlebihan tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan beliau adalah warisun nabi sallallahu alaihi wasallam khalkan wa khuluqah orang yang mewarisi nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya maksudnya jasad muharis nabi karena di dalam diri beliau ada darah baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bersambung sampai ke kakek beliau syihabuddin al-akbar nyambung lagi terus sampai ke sayyidah abdurrahman nasegaf mugaddam al-thani nyambung lagi terus sampai ke sayyidah muhajir sayyidah al-fagi mugaddam muhammad bin alibi nyambung lagi sampai ke sayyidah muhajir al-ahmad bin isa nyambung lagi terus sampai ke sayyidah jafar sadiq ibn muhammad al-bagir ibn al-aliyah zainal abidin ibn al-imam hussein ibn al-aliyah bin al-abi talib kufatimat al-zahra bint rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu baru dari segi nasabnya dari segi ibu ibu beliau ala otak sama ketemu nanti disayidah abdurrahman segaf dari segi darah muharisi rasulullah ini kemuliaan yang Allah kasih cuma-cuma saudara gak bisa orang mau iri iri bagaimana itu pemberian Allah gak ada orang habaib itu masih dalam perut ngisi formulir biar jadi habaib gak ada tau-tau emang Allah udah pilih gak bisa saudara itu kemuliaan zati kemuliaan yang tidak berubah yang merupakan pilihan daripada baginda nabi besar muhammad jangankan jadi anak cucu nabi saudara andai kata orang jadi pecinta keluarga rasulullah ada ulama mengatakan anjing saja karena setiap namanin ashabul kahfi Allah abadikan tuh Allah abadikan di Al-Quran kita baca setiap Jumat namanya anjing gara-gara muliakan ashabul kahfi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Allah muliakan namanya diabadikan kata ulama faqifah ashqa bihubbi ahli bayti muhammad kalau anjing saja bisa menjadi mulia karena cinta kepada ashabul kahfi maka bagaimana mungkin aku celaka karena mencintai anak cucu rasulullah Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita kumpul bersama anak cucu rasulullah para ulama puar rasulullah di akhirat mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama rasulullah amin ya rabbal itu yang pertama yang kedua khalgan wakhuluqa beliau muarisi nabi khalgan zatnya darahnya dan juga muarisi nabi khulukan akhlaknya saudara dari berbagai sisi saya gak berlebihan bukan karena anak muji orang tua mantu muji mertua enggak saya bicara apa adanya karena haram hukumnya orang memuji karena untuk menjilat hukumnya haram saudara memuji orang yang gak pantas dipuji adalah sebuah kehinat tapi memuji orang yang mulia maka kita ikut-ikutan kecepatan kemuliaannya saudara dari segi ilmu yang pertama masya Allah keilmuannya luar biasa cintanya sama ilmu sampai ubun-ubun sampai-sampai saya dapat cerita dari umifadulun bin Yahya mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat jangankan sehatnya sampai kalau sakitnya beliau kalau lagi sakit gak keluar kemana-mana sakit harus istirahat itu di tempat tidur sekelilingnya kita saudara saking cintanya itu sama ilmu anda boleh tanya supir beliau Pak Aci Haji Zarkasi 20 tahun lebih nemenin beliau itu yang namanya Habib Rizzi kalau udah masuk mobil gak buang-buang waktu jalan nih ke Jawa Tengah misalkan ke Pekalongan mau ceramah mulai masuk mobil duduk buka laptop buka kitab sampingnya turun-turun udah sampai selesai baru ditutup itu laptop selanah nulis isinya ilmu karangannya Masya Allah Tabarakallah beliau punya kitab dalam ilmu fara'id nisful ilim namanya karena ulama mengatakan fara'id itu adalah setengah daripada ilmu ilmu waris beliau juga punya karangan dalam tafsir al-i'jaz al-qur'an al-i'jaz al-ilmi mu'jizat ilmiah al-qur'an pebel kitabnya bicara tentang fakta-fakta daripada ilmiah yang diungkap dalam al-qur'an dari dulu menunjukkan mu'jizat al-qur'an ini betul-betul turun dari Allah subhanahu itu tebal segini saya ampe bingung kapan nulisnya sibuknya kayak gitu saudara beliau punya buku juga tapi belum diterbitkan bukunya ada satu buku beliau tentang apa namanya syiah dan wahabi diatas meraca ahlus sunnah wal-jamaah disitu beliau menelah secara objektif bagaimana ahlus sunnah wal-jamaah berada di tengah-tengah tidak ekstrim kiri tidak ekstrim kanan menguatkan daripada dalil-dalil ahlus sunnah wal-jamaah belum lagi tesis S2 beliau tentang korelasi hubungan antara Pancasila dengan syariat Islam karena ada orang-orang yang berusaha benturkan Pancasila dengan syariat kalau pro syariat berarti anti Pancasila kalau Pancasila berarti gak cocok sama syariat itu mau ngebodohin omat saudara beliau tulis tesis S2 mendapatkan predikat cum laude tentang Pancasila dan kaitannya dengan syariat Islam saudara Alhamdulillah makanya ditakutin belum lagi tesis S3 tentang menahijud tamyiz bainal furuhi wal usul tebal segini itu beliau tulis metode pemilahan dan pemilihan antara furuh dan usul karena mohon maaf zaman sekarang banyak orang yang salah kapra sehingga salah sikap salah kapra bagaimana yang furuh dibilang usul yang usul dibilang furuh furuh yang mustinya beda khilaf dianggap gak boleh ada khilaf yang mustinya gak bisa khilaf dianggap boleh ada khilaf karena terbalik-balik contohnya orang liberal orang liberal urusan usul prinsip tapi dianggap gak apa-apa kita beda Ahmadiyah punya nabi baru gak apa-apa kita menghormati perbedaan ada baka yang begitu karena dia gak bisa benar-benar bedain antara furuh dan usul ada lagi kelompok sebaliknya masalah-masalah furuh dianggap usul begitu beda dikafir-kafirin contoh yang suka ngebidah-bitahin maulid ada baka gak yang suka ngesirik-sirikin orang tawasul ada baka gak kenapa karena dia gak bisa bedain benar yang mana furuh yang mana oh furuh mustinya khilaf gak masalah gak usah ribut usul sebaliknya prinsip gak ada sama sekali celah buat khilaf nah ini salah sikap salah memahami furuh usul akhirnya salah sikap orang islam yang beda furuh dikafir-kafirin gara-gara furuh dianggap usul sebaliknya orang-orang liberal yang beda usul dianggap gak kafir padahal udah beda usul saudara beliau tulis akhirnya disertasi S3 judulnya mana hijut tamyiz bainal furuh tinggal ujian doang di malaysia cuma gara-gara beliau dicekal di saudi seharusnya udah ujian dari kemarin kemarin tapi sampai sekarang belum ujian mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal jadi secara keilmuan luar biasa cintanya sama ilmu sampai ubun-ubun saudara cinta luar biasa mungkin saat ini mungkin saat ini saya pribadi belum menemukan dan belum melihat perpustakaan pribadi yang lebih besar dari perpustakaan beliau anda boleh lihat ke Megamendung ada satu masjid saudara itu dari ujung ke ujung masjid isinya kitab besar banyak tapi ternyata itu belum semua itu baru kurang lebih setengah dari kitab Nahab Rizik belum yang di petamburan belum yang di Mekah ini selama di Mekah nih hampir 3 tahun baru 3 tahun lebih hampir 4 tahun selama beliau di Mekah Masya Allah itu beli kitab sampai sekarang totalnya sudah satu ruangan besar saudara baru belum ada 4 tahun saking cintanya sama ilmu belajar dari ulama-ulama besar sebelum beliau berangkat ke Saudi Arabia belajar dari Habib Ali bin Abdul Rahman Mesedaf sampai-sampai saya ingat waktu itu namanya beliau ketanggul Habib Abrizzik mengatakan kepada Habib Ali Habib Ali ini guru anak kata beliau anak dulu ngaji sama beliau di Masjid An-Nur Petamburan akhirnya Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf Sayyidil Walid ketawa kata Habib Ali beliau senang murid ingat sama gurunya walaupun murid itu jadi orang besar kata Sayyidil Walid barang siapa yang mau lihat akhlaknya ulama-ulama salaf dulu sama guru-gurunya lihat akhlaknya Habib Rizik sampai seperti itu selera belajar sama ulama-ulama sebelum berangkat ke Saudi dilanjutkan ke Saudi Arabia ngambil ilmu dari ulama-ulama besar salah satu guru beliau salah satu murid daripada ulama-ulama besar ahli madhab Hanafi ahli hadith karangan-karangan yang luar biasa qimatu zaman inda ulama safahat min sabr al-ulama al-ulama al-uzab ulama besar itu salah satu guru daripada guru-guru Habib Rizik saudara beliau juga yang saya dengar ketika beliau di Saudi kalau lagi liburan liburan panjang beberapa bulan ngaji ke Abuya Sayyid Muhammad ibn alwi al-maliki makanya kemarin waktu beliau ke Mekah ada videonya itu beredar Abuya Sayyid Ahmad al-maliki mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban fi manzili shaykhik Sayyid Muhammad ibn alwi al-maliki selamat datang wahaya Habib Rizik di rumah gurumu Sayyid Muhammad ibn alwi al-maliki karena waktu beliau ngaji di Saudi Arabia ngaji di Riyadh kalau libur datang ke Abuya Sayyid Muhammad ibn alwi al-maliki beliau juga datang kal'alamah al-habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumit luar biasa itu baru satu tuh dari segi keilmuannya doang belum yang lain-lain yang kita bahas mau bahas yang lain Masya Allah dari segi istiqomahnya istiqomah dalam segala hal zahir batin bukan cuma depan orang tapi di belakang saudara saya dengar dari Pak Aci Pak Aci ini yang namanya beliau kemana-mana ke Indonesia naik mobil kata Pak Aci Habib Ana 20 tahun lebih hampir 30 tahun nemenin Habib Rizik sekalipun Ana belum pernah denger beliau gibain orang kecuali dengan tujuan syariat saudara karena giba tuh gak boleh kecuali kalau ada tujuan syariat salah satunya apa ada yang boleh maka kita pengen bahas bagaimana nih cara ngilangin kebolimannya atau ada yang ngelanggar syariat pengen dibahas bagaimana solusinya itu boleh bukan giba tuh atau ada penguasa yang dolim kita kritik dengan cara adab akhlak atau sesuai dengan track syariat itu bukan giba namanya tapi kalau giba tanpa ada musawir tanpa ada hal-hal yang dibolehkan secara syariat gak boleh atau Pak Aci saya hampir 30 tahun nemenin beliau kemana-mana di mobil biar kata sekali saya belum pernah beliau ngomongin orang tanpa tujuan yang benar saudara ini istigama namanya luar biasa saudara istigamanya berjuang masya Allah dari awal diri nefei itu tantangannya gak main-main bukan baru kemarin ditawarin duit dari dulu zamannya nefei perang sama bar-bar diskotik diskotik saudara itu beliau bilang ntar-ntar duit dateng seplastik ntar-ntar duit dateng sekoper ada salah satu habaib yang ngomong sama saya saya ini tahu ada ulama-ulama yang nerima-nerima tapi saya tahu betul bagaimana Habib Rizik dari dulu menolak istiqamah saudara demi perjuangan ini keistiqamahannya tawadunya masya Allah tabarakallah ketika 212 umat jutaan berkumpul saudara partai politik kagum gak ada yang bisa ngumpulin begitu betul majelis-majelis kagum beliau jadi pimpinan saat itu tapi apa kata beliau saudara dimimbar-mimbar setelah 212 itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menekan hati beliau saudara beliau ketika disanjung habis-habisan beliau sampaikan dimimbar-mimbar kumpulnya manusia segitu banyak bukan karena siapapun bukan karena orang manapun tapi semua murni karena Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menggerakkan hati manusia jawab yang kompak siapa yang menggerakkan hati manusia siapa yang mengumpulkan mereka siapa yang menyatukan mereka takbir itu beliau sampaikan dimana-mana beliau pernah pesan sama saya hanif dan kepada menantu-menantu beliau manakala kita berdiri dimimbar dakwah jangan pernah kita merasa lebih mulia dari orang-orang yang ada di bawah saudara saya dengar pesan ini dari dua orang yang pertama dari guru saya habib segaf baharun selalu beliau mengulang-ulangi kata ini dan yang kedua dari beliau habib rizik saudara tancapkan dalam hati begitu kita berdiri dimimbar dakwah jangan pernah merasa engkau yang paling mulia orang lain lebih rendah darimu enggak kalau begitu dakwah kita enggak bakal sampai ke kuping orang tapi pesan beliau begitu kau berdiri dimimbar dakwah pandang mereka semua yang hadir lebih baik darimu tundukkan itu hawa nafsu saudara jangan pernah merasa sombong jangan nyusain orang jangan ya Allah luar biasa dibalik kegarangannya ketegasannya ada tasawuf yang begitu dalam enggak enggak ngarep pujian beliau enggak takut cacian kalau harus mengatakan a'a dikatakan apapun cacian enggak peduli saudara kalau harus melakukan sesuatu enggak peduli pujian enggak nyari popularitas tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang angkat mau bicara apa lagi birul waliden baktinya sama orang tua yang saya dengar langsung dari istri saya selalu diceritakan itu sama ibunya beliau sama ibu istri saya sama mertua saya Syarifah Syarifah Habib Rizik sebelum beliau punya rumah masih ngontrak tapi beliau udah bangunin rumah buat ibunya saudara di dulu itu ibunya dia masih ngontrak ibunya udah dibangunin rumah makanya Allah kasih keberkahan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga Allah hebatnya beliau dimenangkan perjuangannya diistikamahkan langkah kakinya dan mudah-mudahan kita terus tepat keberkahan daripada beliau amin ya rabbal oleh karena itu saudara oleh karena itu gak rugi gak rugi kalau kita berjuang di belakang ulama-ulama yang istiqamah gak rugi saudara justru merugi mereka yang membenci ulama-ulama yang istiqamah saudara jangan dipikir tubuh dijarot dengan dibakar fotonya Habib Rizik malah menjadi hina malah menjadi rendah jangan mereka pikir dengan difitnah malah menjadi hina malah menjadi rendah saudara demi Allah demi Allah semakin seorang ulama dihina semakin seorang ulama direndahkan demi Allah akan semakin diangkat oleh Allah dan diberikan kemenangan oleh Allah saudara takbir 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 makanya saya mau tanya kira-kira umat islam siap istiqamah dibawa komando beliau siap terus berjuang bersama beliau siap ikut komando para alim ulama kalau nanti ada kabar Imam Besar mau pulang siap rame-rame kita jemput siap rame-rame kita jemput siap berjuang bersama para Abaib siap berada di barisan Imam Besar semua angkat tangannya Allahuakbar